Hey guys, kamu tau gak? Ternyata dari tahun 70-an, film tentang superhero udah banyak dibuat lho. Tapi teknologi perfilman dulu belum maju kayak sekarang. Cara bikin efek visualnya pun dilakukan tanpa bantuan komputer. Makanya, kamu harus lihat nih, film superhero dulu dan sekarang. Eh, tapi nih, bagi kamu yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe di bawah. Biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Batman Ternyata film Batman dulu kocak abis deh, guys. Beda banget pastinya sama Batman zaman now. Coba lihat aja deh cuplikan film Batman di tahun 1966 ini. Masa Batman bawa-bawa bom kayak bawa tabung gas gitu sih? Terus nih, topengnya juga terlihat seperti dari kain biasa. Begitupun dengan bajunya. Coba deh kamu perhatiin juga Batman di tahun 1949 ini. Nah, mulai di tahun 1997 nih, kostum Batman mulai terlihat kokoh. Eits, gak cuma Batman aja lho, guys. Joker di tahun 1966 juga begini penampilannya. Apalagi di tahun 1989 pun juga gak beda jauh. Wah, itu bedak kok tebal banget ya. Kapten Amerika Pada tahun 1979, film televisi Kapten Amerika diangkat dari karakter Marvel Comics dengan nama yang sama. Awalnya sih, guys, Kapten ini kayak pake helm SNI. Disutradarai oleh Red Holcomb dan dibintangi oleh Red Brown, film ini diikuti oleh sequel Kapten Amerika kedua, Dead Too Soon, yang juga diliris di tahun yang sama. Dengan majunya teknologi dan modernnya jaman sekarang, Kapten Amerika ini jadi gagah dan keren dengan tameng yang terlihat lebih kuat dan kokoh. Palu Thor aja bisa ditahan pake tameng baja ini. Iron Man Tokoh superhero yang tajir dan jenius ini telah memukau banyak orang. Tapi nih, guys, coba dulu liat film jaman dulunya. Kayaknya sih, bukan Iron Man yang superhero keren ya. Tapi kayak peternak lebah yang lagi pake kostum artis sangat lebah. Jauh banget bedanya sama Iron Man yang sekarang ya. Fantastic Four Empat jagoan super ini pastinya gak asing lagi ya buat kalian. Nah, tapi tau gak sih kalau Fantastic Four pernah dibuat di tahun 1994 dengan bermodal rendah lho? Film ini menceritakan kisah Reed Richard dan teman-temannya yang terpapar di radiasi kosmik yang membuat mereka bermutasi dan memiliki kekuatan super. Perbedaan paling menonjol ialah si manusia batu. Apa itu? Karena belum ada teknologi yang memadai, good things, si manusia batu ini hanya dipakaikan kostum yang terbuat dari karet. Beda banget kan sama yang sekarang yang sudah menggunakan teknologi canggih? RoboCop RoboCop versi Anyar telah meluncur guys di layar lebar pada tahun 2014. Berbagai improvisasi dilakukan pembesutnya, mulai dari desain armor yang lebih keren hingga kendaraan baru yang futuristis. Nah, coba kamu bandingin dengan RoboCop versi lawas. RoboCop versi lama ini selain terlihat lebih kekar, memandangnya pun langsung membayangkan mekanisme robot yang ada di balik armornya ya. Tapi nih, banyak yang menganggap RoboCop jadul lebih baik karena lebih berkarakter. Thor Tau nggak sih guys, kalau tokoh Thor pertama kali muncul di layar kaca dalam serial The Incredible of Hulk pada tahun 1978 lho? Kostum Thor pada film ini sangat terlihat kolosal guys, karena masih memakai pakaian tentara Viking sambil membawa palu. Beda banget kan sama Thor yang sekarang? Thor yang sekarang memiliki kostum yang keren dan modis banget. Tapi tetap tidak menghilangkan ciri khas Thor yang membawa palu. Hulk Pastinya udah pada tau kan kegarangan dan kekuatan yang luar biasa dari sosok hijau yang besar ini. Karakter hijau perkasa ini pertama kali muncul di komik The Incredible of Hulk pada Mei 1962, lalu pada tahun 1978 dibuatlah film serisnya. Di sini badan Hulk cuma dicet warna hijau, karena belum ada teknologi CGI dalam dunia perfilman. Hulk keluaran pertama ini malah terlihat lucu ya guys, dan kurang kelihatan garangnya. Kalau yang sekarang sih gak usah ditanya, besar dan menyeramkan. Gimana guys super hero-super hero tadi? Yang mana nih yang menurut kamu paling lucu? Komen ya! Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Arigatau kasaimas!